Intro Pelayanan di Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dikirukan salah seorang warganya yang bernama Bambang Susanto, Ketua PACPDI Perjuangan Kecamatan Rantau Utara lantaran Bambang Susanto merasa dipersuluk membuat dan meminta surat keterangan tentang bahwa Bambang Susanto benar anak dan ahli waris dari kedua orang tuanya demikian dikuturkan Bambang Susanto tanggal 30 Mei tahun 2022 di Rantau Kerapat Bambang Susanto menuturkan kepada reporter Palapat TV bahwa, Bambang meminta surat yang menerangkan bahwa Bambang Susanto dan saudara kambungnya adalah anak pasangan Haji Edi Suprapto dan Ibu Hajah Mas Rukiah Rambe beserta dengan surat kematian ibunya bernama Almarhumah Hajah Mas Rukiah Rambe Bambang Susanto juga melampirkan kartu keluarga, namun staff dari kantor kelurahan yang bekerja membuat konsep surat mengurat di kantor tersebut selalu menyatakan nanti dengan bermacam dalih namun surat itu tidak juga dibuat tersebut menerangkan bahwa kami bersaudara adalah anak kandung orang tua kami yang sudah Almarhum sampai hari ini tidak ditanggap begitu juga surat keterangan meninggal dunia yang dibutani setelah kantor kelurahan selalu menyatakan nanti dengan bermacam dalih namun surat itu tidak juga di konsep akhirnya saya coba mencoba membuat surat pernyataan saya dan kajik saya tentang kami delapan bersaudara benar anak orang tua kami Lurah pun tidak berani menandatangani dengan maksud bahwa Lurah mengetahui surat yang saya konsep demikian juga dengan surat kematian ibu saya yang sudah Almarhumah jadi saya berpikir pelayanan terhadap warga masyarakat yang kurang baik seperti ini jangan terjadi kepada warga yang lain maka saya berencana akan membawa persoalan ini ke Inspektorat Kabupaten kami yang saya berhubungan bersama saya dan sampai hari ini Lurah Pulau Padang tidak berani menandatangani surat keterangan surat keterangan apa itu? surat keterangan surat pernyataan bahwa ibu kanibu kami bernama Haji Masyukia bin Tiajaman Kadirun meninggal dunia pada tanggal 21 September 21 September 2015 oke kemudian ini surat pernyataan kami menerahkan dengan sebenarnya bahwa Haji Adi Suprako bin Sandiwan juga yang tidak ada yang tidak ada adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikuryani di karuniai anak sebanyak 8 orang dan lampirannya kakak kartu keluarga kartu keluarga dan sampai hari ini murah berupada tidak berani menandatangani surat pernyataan oke ibu saya minta keluar dulu iya bang siapa iya abang siapa abang siapa abang susanto siapa abang melarang kami gitu loh saya melarang dia kena ada surat pernyataan dari ibu guru kami usahanya ini silahkan sama saya mana suratnya saya harap keluar dulu ini urusan keluarga surat saya ini ini urusan keluarga dari labuhan batu reporter palapat tv rahman fitri hasibuan menyebarkan selamat menikmati